Pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita beralih ke informasi lain. Simple Garden merupakan terobosan teknik bercocok tanam terbaru yang menggambungkan konsep hidroponik, aquaponik, dan aeroponik dalam proses penanaman. Selain menghasilkan buah dan sayur organik berkualitas, sistem pertanian Simple Garden pun memungkinkan petani untuk menanam 90 tanaman di atas lahan seluas 1x1 meter. Penasaran seperti apa konsep tanam Simple Garden berikut selengkapnya? Bercocok tanam kini tidak hanya dapat dilakukan di atas media tanah. Perkembangan teknologi memungkinkan manusia untuk bercocok tanam menggunakan media air dan udara, seperti sistem pertanian Simple Garden yang digagas oleh Albert Aron Pramono. Simple Garden menggabungkan konsep hidroponik, aquaponik, serta aeroponik dengan memanfaatkan media air, udara, serta kotoran ikan dalam proses penanaman. Dalam terobosan terbarunya ini, Albert menciptakan media tanam dengan menggunakan tabung berbahan termoplastik polimers yang diberi lubang sebagai wadah tanam. Pada bagian bawah tabung terdapat kolam ikan yang menjadi cadangan air dan nutrisi bagi tanaman. Kotoran ikan disedot menggunakan pompa ke bagian atas tabung melewati biofilter dan dialirkan kembali ke kolam melalui tabung lain. Sistem ini memungkinkan akar tanaman mendapatkan asupan nutrisi dan air secara rutin. Jadi ikan itu kan kita kasih makan makanan yang organik dan disitu ada kotorannya kan. Kotoran itu ada bakterinya juga kan dari bakteri pengurai kita bilang dari dalam merut ikan. Bakteri pengurai itu mengurai kotoran ikan itu menjadi nutrisi yang tepat untuk sayur. Dan selain itu pipa kita ini pakai polimer khusus di mana polimer ini bisa membuat sistem ini jadi lebih dingin. Jadi udara panas nggak akan bisa masuk. Selain asupan air dan nutrisi dari kotoran ikan, sistem pertanian Simple Garden juga memanfaatkan bakteri baik untuk menghasilkan sayur dan buah organik yang berkualitas. Untuk itu, Albert memboyong sarjana pertanian dari Institut Pertanian Bogor untuk membantunya dalam proses riset bakteri. Kotoran tadi kan nutrisinya itu belum, semuanya itu belum tersedia ya bagi tanaman. Jadi kerja dari bakterinya itu membuat nutrisi itu jadi tersedia membuat tanamannya itu sendiri. Jadi ada bakteri yang bisa mengikat nitrogen di situ, ada yang bisa potasium, dan paspar juga ya. Teknik tanam vertikultur yang diusung oleh Simple Garden memungkinkan penggunanya untuk menanam 90 tanaman di atas lahan seluas setengah meter. Selain itu, tabung termoplastik polimers yang juga menjaga suhu akar tanaman tetap sejuk, memungkinkan pengguna untuk menanam tanaman buah, sayur, obat-obatan, dan bunga dalam kondisi cuaca apapun. Sistem penanian, maksud kami pertanian Simple Garden merupakan terobosan baru dalam dunia pertanian Indonesia yang memungkinkan masyarakat untuk bertanam di lahan sempit dan menghasilkan buah dan sayur organik yang berkualitas tinggi. Ya, gabungan sistem teknologi dengan teknik bercocok tanam ini telah digunakan baik untuk industri maupun untuk kebutuhan pribadi rumahan. Lalu siapakah sosok di balik sistem pertanian yang menjadi solusi bagi urban farming ini? Berikut kami hadirkan profilnya untuk Anda. Albert Aron Pramono adalah sosok penting di balik terciptanya sistem pertanian Simple Garden. Sistem ini diciptakan lewat proses riset dan development selama 8 tahun. Setelah lulus S2 dari Manchester University pada tahun 2015, sebagai serjana engineering, Albert dipercaya untuk mengelola resort di Pulau Blitung, Sumatera Selatan. Awalnya, Albert kebingungan dalam mengatasi permintaan sayuran segar di daerah pinggiran pantai yang memiliki kondisi cuaca panas. Muncul sebuah masalah waktu itu karena klien kita makin lama banyak sekali yang suka organik. Dan kita nggak ada sayur-sayuran seperti selada di sana yang bisa tumbuh. Jadi kita mulailah di sana kita berpikir gimana cara kita bisa bikin sayuran fresh, tapi harus beneran di sana juga. Karena kita suka banget dengan konsep farm to table. Kita mulai menggunakan teknologi engineering kita, kita kembangin semua teknologi dari aquaponik, aeroponik, sama hydroponik. Kita bikinlah sistem itu di situ. Dan muncullah sistem Simple Garden ini. Hasil riset development selama 8 tahun kemudian membuahkan hasil. Ia menyempurnakan sistem pertanian Simple Garden pada bulan Februari 2015 yang diterapkan di Arumdalu Resort dengan cara menggabungkan unsur hydroponik, aquaponik, serta aeroponik dalam sistem pertaniannya. Hasil dari buah dan sayuran organik yang berkualitas kemudian menarik minat tamu resort untuk membeli teknologi Simple Garden untuk digunakan dalam bidang industri maupun penggunaan pribadi. Jadi ya itulah kita udah mulai dari bulan Februari, riset, dan kita pakai sendiri di resort kita di Belitung. Dan setelah kita pakai, sukses ternyata. Dan berapa kali panen, tamu suka, tamu yang request sebenarnya. Mau dong di sistem ini. Kita pikir, wah kalau sistem ini dijual kan nggak mungkin, kan gede sekali buat di rumah. Kita coba pikirin desain yang skala kecil. Karena emang sistem Simple Garden ini sangat organik ya. Meskipun dia sebagai sebuah sistem dan space udah bukan masalah lagi di situ. Pada awal Oktober 2015, teknologi ini diperkenalkan kepada masyarakat luas untuk pertama kalinya di event Organic Green and Healthy Expo yang digelar di Bentara Budaya Jakarta. Sambutan baik masyarakat membuat sistem pertanian Simple Garden telah bisa diterapkan oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia seperti Bandung, Makassar, Padang, serta Bali. Albert juga mencoba mengembangkan Simple Garden pada bidang industri di Pulau Rote dan Jepang. Untuk Simple Garden sendiri ini masih bisa bilang permulaan dari semuanya karena sistem vertical farming ini sangat akan dicari di masa depan. Jadi sekarang yang ada kan adalah sistem untuk outdoor. Indoor belum ada yang bisa bikin di Indonesia. Jadi rencana pengembangan ada pengembangan kita ke depannya untuk mengembangkan Grow Light Indoor System ya. Jadi hampir semua orang bisa pakai itu yang ekonomis dan hemat biaya juga untuk listriknya. Indonesia memiliki potensi besar dalam budidaya tanaman anggrek namun kemampuan masyarakat dalam mengembangkan anggrek masih sangat terbatas. Ya, di Taman Mini Indonesia Indah terdapat Taman Anggrek yang memberikan edukasi kepada pengunjung tentang budidaya anggrek. Seperti apa koleksinya? Berikut liputannya. Taman Anggrek Indonesia Permai yang berlokasi di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur merupakan salah satu taman budidaya anggrek yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1993. Taman ini memiliki koleksi anggrek yang lengkap dan laboratorium yang berfungsi sebagai tempat pengembang biakan anggrek. Seperti anggrek spesies asli anggrek hitam, macan, vanda tricolors, dan anus moon. Serta anggrek modifikasi yang sudah disilangkan atau direkaya sebentuk dan warnanya. Untuk membedakan dari anggrek spesies asli, anggrek modifikasi memiliki ukuran atau bentuk yang lebih besar. Selain itu, anggrek modifikasi juga memiliki warna yang bercorak. Keistimewan Taman Anggrek Indonesia itu karena apa? Di sini itu banyak sekali anggrek di seluruh Indonesia. Bahkan manca negara ada semua. Mulai dari bibit, disedling, kompotan, remaja, berbunga pun di sini ada semua. Dan warna bunganya itu bermacam-macam, aneka macam. Harganya pun juga bermacam-macam ya. Mulai dari sekitar 10 ribu bahkan sampai jutaan itu per pohon. Di laboratorium, bibit anggrek dibudidayakan di dalam botol. Sebagian tunas anggrek ini sudah melalui proses perendaman, pembakaran, dan pengupasan mata tunas. Hingga kemudian dimasukkan ke dalam botol atau toples yang sudah diberi spiritus. Sementara sebagian tunas anggrek yang dikembangkan dengan kultur jaringan diproses lewat penghasilan biji anggrek. Melalui pengambilan benang sari yang didiamkan selama 4 bulan, saat matang dan menghasilkan biji, biji kemudian ditabur ke dalam botol berisikan agar-agar atau buah sebagai nutrisi. Hasilnya, anggrek-anggrek cantik akan tumbuh di pot-pot kecil yang diletakkan di greenhouse. Tim meliputan DAI TV Pemirsa, jika Anda cukup penat dengan kehidup pikukan perkotaan, mungkin Anda bisa luangkan waktu untuk mengembalikan gairan dan semangat Anda dengan berwisata alam. Ya, salah satu alternatif tempat wisata alam yang dapat Anda kunjungi adalah situs Cihunjuran di kawasan Gunung Pulau Sari, Pandeglang, Banten. Di tempat ini, Anda dapat merasakan kesegaran suasana alam yang menyejukkan. Pandeglang merupakan daerah yang terletak di Provinsi Banten. Daerah ini ternyata memiliki pesona alam yang layak untuk dijelajahi, seperti Gunung Pulau Sari. Kawasan gunung ini banyak menyimpan potensi hutan tropis, yang sangat kaya akan keaneka ragaman hayati yang masih terjaga dan sangat alami. Sehingga tidak heran jika banyak binatang dan tumbuhan liar yang tumbuh dan berkembang di sini. Gunung Pulau Sari merupakan gunung yang terbentuk akibat gunung api raksasa yang meletus ribuan tahun lalu di bagian lereng kalderanya. Yang kemudian, sebagian besar tubuh gunung tersebut amruk dan tersisa pecahan berupa dinding yang tebal. Inilah yang kemudian disebut sebagai Gunung Pulau Sari. Selain berjalan-jalan ke Gunung Pulau Sari, wisatawan juga dapat sekaligus mengunjungi situs bersejarah yang dekat dari kawasan ini, yaitu situs Cuhunjurun. Situs ini merupakan tempat pemandian yang berada tepat di kawasan lereng Gunung Pulau Sari, Mandalawangi, Pandeglang. Situs ini dipercaya sebagai peninggalan Kerajaan Salakanagara, Banten Selatan. Kerajaan Salakanagara diperkirakan telah ada sejak abad 1 Masehi, dan dikenal sebagai kerajaan paling awal yang ada di Nusantara. Situs berupa kolam dengan air yang cukup bening ini, dipercaya sebagai tempat pemandian para raja dan permaisuri di zaman dahulu. Air yang selalu bersih ini muncul dari mata air bawah tanah. Saat ini, situs banyak dimanfaatkan menjadi kolam pemandian masyarakat dan wisatawan yang datang berkunjung. Tim Liputan, DAI TV Ya, berikut kami sampaikan perakhirian cuaca untuk beberapa wilayah di Indonesia. Ya, berikut kami sampaikan percayaan selanjutnya. Ya, berikut kami sampaikan percayaan selanjutnya. Ya, pemirsa sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di at DAI underscore TV dan at Halo Indodai TV. Akhir kata saya Asti Adika. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.